Seberapa signifikan gak sih ini tiktok shop terhadap UMKM? Karena kan UMKM juga banyak yang jualan di tiktok shop juga kan? Banyak, 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 memang Terus kenapa tiktok shop yang ditutup? Nah ketika tiga ini dikuasai Traffic, data, algoritma Yang terakhir, yang terjadi adalah monopoli Gak boleh dong monopoli Nah cuman konsep monopoli yang sekarang itu berbeda dengan yang dulu Konsep monopoli ketika zaman digital kayak gini Bahkan di Cina Dia punya antitrust guidelines Dia bilang monopoli sekarang bukan hanya bicara mengenai dominasi di pasar Salah satu bentuk monopoli itu adalah ketika lu bisa mengendalikan pasar Selamat datang di Merserum, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan Ini kalau lihat ini ya Jabatannya sih keren banget nih Orang penting ini Director of Business and Marketing at Smesco Indonesia Temen gue Wintor Rahmada Apa kabar bro? Baik bro Waduh akhirnya kita ketemu lagi dan ngobrol disini Terakhir kita ketemu masih ada Pak Teten ya Tapi Pak Teten gak ikut disini 40 seller Itu bulan kapan ya? Agustus ya? Atau September? Agustus Agustus Sebelum ribut-ribut ini Sebelum ribut-ribut ya Nah sebelum gue masuk kesana Karena yang nonton pasti udah tau lah ya Ujung-ujungnya kita mau bahas apa Karena gue ngundang lu juga pengen bahas tentang itu bro Mungkin buat yang tinggal di Jakarta Atau yang kerja di Jakarta Pasti pernah ngelewatin kantor lu Smesco Tapi mungkin gak tau itu Smesco apaan bro Mungkin lu bisa kasih tau nih Smesco Itu sebenernya apa sih? Jadi Normatifnya ya Normatifnya Smesco itu Namanya sebetulnya Itu adalah lembaga layanan pemasaran Ini nama nomontraturnya Kami adalah badan layanan umum lembaga di bawah kementerian kooperasi dan UKM Tugasnya cuma satu Membuka akses pasar Untuk UKM Jadi produk-produk UKM Yang mau ekspansi pasarnya Yang mau kita bantu marketingnya Itu bisa lewat Smesco Oke berarti ini pembinaan dan pendampingan dong? Ada Ya gini Tugasnya adalah membuka akses pasar Tetapi ternyata membuka akses pasar Memasarkan produk UKM Itu gak cuman Ya kayak zaman dulu lah Advertising beres gitu Jadi gak kayak gitu kan sekarang Ketika kita membantu memasarkan produk UKM Ternyata ada beberapa Ada beberapa pasar gitu Yang memerlukan requirement tertentu Misalnya kayak kita bantu UKM masuk ke 1300 kimia pharma apotek Seluruh Indonesia Berarti di bisnisnya ini Obat-obatan nih Herbal 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 dan wellness Lokal ya Nah ketika mau masuk ke sana kan Kalau UKM langsung mungkin repot Ya kan Gak dilihat kan ini kooperasi besar Nah Smesco kita masuk di tengah-tengah Kita menjembatani teman-teman UKM Yang punya produk herbal dan wellness Untuk masuk ke 1300 kimia pharma apotek Gitu Nah cuman kimia pharma kan juga punya requirement Produk seperti apa yang boleh masuk ke sana Misalnya kayak yang Harus udah ada sertifikat Ijin edar BPOM Oke itu harus ada izin BPOMnya dulu ya Harus aja izin BPOM Sementara ketika UKM Ketika kita open call UKM siapa mau masuk Banyak misalnya produk yang sangat potensial Di kategori herbal dan wellness ini Tapi belum punya izin edar Nah akhirnya kan kita harus bantu Proses izin edarnya Jadi Membuka akses pasar itu Keliatannya gampang Tapi di belakang itu ternyata banyak Gitu Inkubasi pemasarannya misalnya Karena gak semua produk UKM Mereka tahu mengenai digitalisasi Bagaimana cara memasarkan secara digital Itu juga kita bantu Intinya sebetulnya ujung-ujungnya Gimana caranya produk UKM ini kejual sih Oke Biar mereka bisa jualan Biar mereka bisa jualan Nah kalau jualan kan Kalau sekarang ya standarnya kan biasanya Kita jualan di online atau offline Kemudian kalau kita bicara coverage Ya kita bicara domestic Atau luar negeri Atau ekspor Itu aja sebetulnya Nah kalau misalnya pengertian UMKM sendiri nih Gue jujur Kalau baca nih Kadang suka rancu nih UMKM itu gimana Misalnya podcast ini UMKM kan Aduh-duh Podcast ini UMKM atau enggak Kan gue juga gak tahu nih kan Syarat nih ya Syarat Kalau sebuah Usaha Atau bisnis itu dibilangnya UMKM Usaha mikro Kecil menengah Itu apa bro Ada dua Ukuran Sebetulnya bro Ketika kita bicara UMKM Usaha Mikro Kecil Dan menengah Yang gue tahu itu ada ukuran Dari sisi Omset Oke Ada dua Omset dan aset Yang aset gue gak gitu ngerti lah Ada Dia asetnya mesti berapa ini Dan segala macem Pertumbuhannya dan segala macem Gue gak ngerti Tapi kalau aset Eh sorry Omset Usaha mikro itu Antara 0 sampai 2 miliar Omsetnya setahun 0 sampai 2 miliar setahun Itu mikro Mikro Berarti ini yang paling Paling bawah nih ya Betul Dan mikro ini yang paling banyak Dan paling banyak 96% UMKM Jadi let's say kayak warung Madura Itu mikro Tergantung Tergantung itu ya Omset ya Warung Madura Orang Madura Omset 1T Setahun bingung lu Jualan apaan Minyak kutus-kutus Minyak kutus-kutus Lebih dari 1T Lebih dari 1T Tapi mereka bukan Berarti itu udah gak masuk UMKM dong Itu maksudnya Iya kan Tapi Tapi gini bro Kadang ada aja Memang usahanya Let's say Revenue-nya gede ya Omsetnya gede ya Tapi mereka aja gak bikin PT Masih perorangan aja nih Itu tetep dihitungnya UMKM Diakuin Karena Usaha itu kan bisa perorangan Bahkan sekarang ada PT perorangan Iya ada PT perorangan Betul As long as mereka punya NIB sebetulnya Mereka diakuin sebagai usaha Nomor induk berusaha Iya Gitu Dan itu free Di website-nya OSS kan Iya Gitu Jadi tercatat paling gak begitu Oke Itu mikro Yang kecil itu Kalau gak salah ya Kecil itu antara 2 miliar sampai 5 miliar Kalau gak salah 2 miliar sampai 5 miliar Betul Omset setahun Oh Yang menengah itu antara 5 miliar sampai 50 miliar Ini Ini peraturan revisi dari yang sebelumnya Kalau sebelumnya Itu mikro itu 0 sampai 300 juta Kalau gak salah 0 sampai 300 Betul Oh buat ini dinaikin ya Dinaikin sekarang Omset Betul Dinaikin Kalau dari sisi omsetnya Oke Gitu Jadi Dari total populasi usaha di Indonesia Total populasi usaha orang yang bisnis gitu 99% itu UMKM bro 99% 1% itu usaha besar Enterprise betul Enterprise Korporat Betul Korporat besar Nah hanya 1% usaha besar ini dia menguasai 86% ekspor Ya wajar dia korporat besar Nah kemudian Dari 99% UMKM ini Hampir 97% itu mikro bro Jadi usaha kecil Kecil pun belum Bahkan mikro Mikro ini Salah satu cirinya Misalnya mereka Subsistensi Jadi Sebelah kiri Tetangganya Jualan cilok Dia ikutan jualan cilok Tiba-tiba Tetanggan kanan Jualan baso ini laku Dia ikutan jualan baso Jadi Produknya masih belum Belum fix Ya masih coba-cobalah ya Tes Ya Ya gitu lah Dia ikut mana arus Ya ya Nah permasalahan ketika produknya geser-geser terus nih Ya kan Kan kita susah melatihnya ya Kan setiap Bisnis itu unik Setiap produk itu bisa dipasarkan dengan cara-cara yang unik Terkadang kita duplikasi ke produk yang lain Susah Ya Nah jadi Salah satu program Pemerintah sekarang saat ini adalah Bagaimana caranya agar teman-teman yang mikro Ini bisa masuk ke kecil Kalau enggak paling enggak dia diformalkan Yang tadinya informal diformalkan Kita latih gimana caranya biar dia tetap di satu produk tertentu Begitu sudah dapat produk tertentu ini akan lebih enak sebetulnya Untuk mendamping ini bisa menjadi lebih besar Berarti gini bro ya Berarti memang secara produk pun Kadang juga enggak tentu dong Enggak selalu Dia Kan kadang-kadang juga Tadi kalian bilang ya Latah Ngikutin Ngikutin tren aja ya Dulu ada Eskepal Milo Iya kan Ada Eskepal Milo pas lagi pandemi Terus tau-tau ilang Bener-bener Ya juga sih gimana lu mau dampingin ya Baru bentar juga ilang Ngikut tren doang kan Nah iya Dan Karena dia informal Jadi kan Enggak bankable juga bro Oh iya Enggak bankable Gimana caranya kan susah Enggak bisa ya Minimal harus punya kartu kredit Minimal ya Atau gimana Enggak juga sih Sebetulnya kalau Bank itu kan mempersyaratkan Paling tidak kita punya laporan keuangan yang baik Kan gitu Kalau kita mau Mau minjem ke bank lah Paling tidak begitu Sementara kan kita punya kur Kredit usaha rakyat Yang platformnya Platformnya itu sekarang sudah semakin membesar Gara-gara pandemi kemarin Pak Teten meminta ke presiden Platformnya diperbesar Kalau enggak salah Berapa 300 triliun atau 400 triliun sekarang Dan Sampai dengan 100 juta Itu enggak perlu kolateral Enggak perlu Enggak perlu kolateral Tapi kan harus ada Catatan bisnisnya yang baik Kan paling tidak begitu Itu kan persyaratan dari perbankan Kemudian ada BI checking dan segala macam Itu persyaratan standar lah Tapi Fasilitas-fasilitas yang semacam ini Kalau menurut gue Memang harus dimanfaatkan lah teman-teman UKM Tapi Ya mereka harus tahu Memang ada persyaratan cukup Cukup ketat masuk ke sana Iya karena Memang enggak segampang itu Ngasih duit juga kan Ya kalau enggak yang buat Buat kayak para pelaku yang Unbankable itu tuh Ya jadinya ujung-ujungnya pinjol Nah Itu kan yang gawat bro Kalau gue bilang Gue bilang sih kalau pinjol itu kan Uang mudah Tapi bukan uang murah Karena kan lu harus balikin Uang mudah Gampang kan dapet Tapi kalau Minjem di Lembaga finansial gitu Misalnya Di perbankan Akur dan segala macam Uang Murah Karena bunganya murah Tapi enggak mudah Susah bener Bener Nah kalau kita yang mau konsumtif Biasanya nyarinya uang Mudah Bukan uang murah Tapi banyak enggak sih bro Yang lu denger nih UKM akhirnya gara-gara Tadi kan lu bilang Memang ribet ya Sebenarnya untuk mendapatkan Permodalan tadi ya Makin terjebak Sama pinjol Gue enggak mau Mengkorelasikan sih Sebetulnya Iya kan Kebutuhan orang kan beda-beda ya Minjam kur di perbankan Ribet atau enggak Menurut gue sih Udah enggak ribet lagi sekarang Karena Kolateralnya udah dihilangin Sampai dengan 100 juta udah Udah bisa tanpa kolateral Harusnya bisa lebih mudah Tetapi ya gitu Terkadang Untuk komplai kesananya Yang belum Belum dapet nih teman-teman UKM Misalnya gitu Masih banyak teman-teman UKM yang mikro UMKM yang mikro Itu bahkan ngegabungin Antara Uang bisnisnya Sama uang keluarga Iya kan Masih banyak Nah ini kan enggak bisa Harus dipisahin Laporan keuangnya harus dipisahkan Sebetulnya ada pembimbingan kok Ada pembimbingan dari perbankan Ketika Mau ngambil kur Atau mau ngambil Pembiayaan dari perbankan Dibimbing Sampai dia bisa dapat Dan perbankan bukan satu-satunya Tadi ada Ada peer-to-peer lending Ya kan Oke Peer-to-peer lending Atau kooperasi 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 juga sekarang Banyak yang ngasih Pinjaman ya gitu Landing ke teman-teman UKM Hanya kooperasi kan Close loop Iya Hanya anggotanya yang bisa Menjam disitu Gitu Iya Iya Tadi berarti lu bilang Dibimbing Kalau misalnya masih ada yang Belum dapat Atau gak bisa dapat Berarti kan kemungkinan Dari Usaha mikroya sendiri Yang memang Gak mau Atau Apa sih Yang Yang gak mau juga banyak Gitu Gue melihat Banyak juga Teman-teman UKM gitu UMKM Yang terkadang Ya sudah lah Gue Bisnis gue udah oke Kok segini aja Itu juga banyak Akhirnya gue gak perlu lagi Pinjaman dari mana-mana Juga banyak Kan gitu Ya itu Semuanya kan pilihan ya Tetapi kalau menurut gue pribadi Tetap Biar bagaimanapun juga Orang berusaha itu Harus membangun Portofolio di perbankan Bener kan? Membangun portofolio di perbankan Salah satunya dengan Ya landing Dengan pinjaman Itu kan kita harus punya Portofolio yang Bagus di perbankan Kita kan gak tau Nanti bisnis kita mau Segede apa kan? Gitu dan Dan Bisnis-bisnis besar kan Berbisnis gak pake duitnya sendiri bro Iya kan? Bisnis besar itu Mereka berbisnis Siap pake duit Pinjam dari Duitnya ya Dia simpan sendiri Kan gitu kan? Memang Bener Emang bener-bener Kebanyakan mereka gak pernah Asal dibalikin aja Kebanyakan mereka gak mau Pake uang pribadi Apalagi kalau bisnisnya Modalnya gede ya Gitu kan? Iya gitu Mindset kayak gitu Yang terus kita bangun Ke teman-teman Oke Karena kita udah dibiasain Kan kalau kata orang dulu Jangan pernah berhutang Ya gak salah ya Jangan pernah berhutang Tapi kan memang Ada hal-hal tertentu Yang memang Sebenernya Lu bisa pake duit pinjaman Tapi ya memang Ada ini kan Untuk for the business Especially buat bisnisnya Karena kalau bisnis jalan kan Seharusnya dia bisa ngekaliin Gak apa-apa hutang Asal bisa balikin Kan gitu Iya Kalau belum ada modal Ini beneran Contoh paling gampang lah ya Gue mungkin contoh Pake dari luar lah ya Kayak Florinton Operes Pas beli kemarin Jor-joran Pemain-pemain bintang Kayak Cristiano Ronaldo Dan segala macem Itu menghutang loh Iya kan? Ini ngitung bisnisnya berarti Iya ini ngitung bisnisnya Kan dia tau Kalau gue beli pemain ini Gue dapet returnnya berapa Dari penjualan merchandise Blah-blah Itu maksud gue Tapi ya Lagi lah Ini pilihan buat teman-teman UMKM Kalau pemerintah kan Menyediakan fasilitasnya Mau diambil Tenggakan teman-teman UMKM Walaupun ada Target juga sebetulnya Dari teman-teman perbankan Ataupun teman-teman Finansial ya Penyaluran atau penyerapan Pinjaman seperti ini Tapi juga Gue melihatnya ya Berbanyak yang teman-teman UMKM Yang merasa Kalau yaudah Udah lah Biasanya gue udah Kayak gini udah oke Udah segini aja Itu banyak Itu banyak Udah puas ya Udah lah Iya Jadi Kalau gue Gedein lagi Nanti Tambah capek Kalau gue gedein lagi Nanti tambah Ada yang kayak gitu Gue sering ketemu yang kayak gitu Dia punya kaki lima nih ya Dia dagang makanan kaki lima ya Terus one day dia libur Dia libur sebulan Pas udah balik lagi dagang Dia nanya Kemana pak Libur Ke kampung Capek Kalau gue Gue maki-maki tuh Nggak niat tuh Dia libur Tapi kan pertanyaan gue begini Apakah dia memang Dari yang Omset kemarin Dia dapetin Keuntungan Dia dapetin Itu udah More than enough Atau Atau memang Dia bener males aja Kan itu pertanyaan gue Dia libur sebulan Bro pulang kampung Sampai yang memang Tapi memang Restor Restornya memang rame Sampai orang pun Nyariin Kok nih gak jualan Libur gitu Ada yang kayak gitu Ada Dan banyak Dan banyak Dan selalu dinanti Ketika dibuka lagi Terlihat dari mobil-mobil Yang parkir rame Mungkin strategi bisnis Tapi kita gak tau Bisa jadi Kalau Kalau Gue Kan gue dulu ngajar Jadi Gue selalu bilang sama anak Karena gini Pemasaran itu gak oke Yang oke Kalau M nya diganti N M nya diganti N Penasaran Lebih oke Oh Oke Mungkin dia bikin Orang penasaran Karena Seminggu balik Seminggu ada Seminggu balik Seminggu ada Kayak jualan gak niat Iya Jualan gak Berlain jualan suka-suka Buka ya Tapi Tapi Iya Tapi ada sih Bener yang kayak gitu Ada Kayak gitu banyak kok Banyak kok Dan Selain Mungkin dia merasa Ya sudah lah Gue pasar domestik Sudah beres Sudah oke Ada juga yang misalnya Kita Kita tanteng nih Kita bawa Yuk pak masuk ke Pasar Ke ekspor yuk gitu Ada juga yang 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 takut dia Miner Ada juga Jadi Dulu ketika Kan pernah ada tuh Tahun 2021 Ribut-ribut mengenai Mr. Hu Kalau masih inget tuh Iya Tau Mr. Hu kan Ini kan Yang banyak Barang dari China Masuk Via Boleh nyebut brand gak sih Ya bilang aja Shopee lah Yang orange Masuk kesini Banyak Mr. Hu Masuk Yang kemudian Akhirnya Sama pak Teten Waktu itu dipanggil Teman-teman dari Shopee Dan Respon terakhirnya adalah Ada 13 kategori produk Dari China Yang kemudian Dilarang masuk Oleh Shopee Itu karena sudah diproduksi Disini Gamis Kemudian Kerudung Kemudian Batik Yang diproduksi disini Jangan Gamis Kerudung Diproduksi disana Iya Orang sana bikin Gamis Serius bro Terus dijual disini Jangan kan itu Batik Batik Dijual disini Jangan kan batik yang ada Logo klub bolanya Kayak MU Barcelona tuh Dibikin disana lagi Batik-batik Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Kan Tapi yang jelas Memang diproduksi Disana itu Gitu Dan Terutama batik printing Kan mudah disini Kalau tulis mah Gak akan bisa Oh iya Batik tulis Gak mahal Makanya Terutama yang batik printing Tapi kan yang banyak Dibeli orang kan Yang printing Karena itu mass production Iya Nah waktu itu Akhirnya dilarang 13 kategori produk Kemudian Kita dapat Beberapa data lah Gitu ya Bahwa ternyata Barang yang masuk ke Indonesia itu Hanya diserving oleh 4 ribu Kalau gak salah 4 ribu Toko online yang Yang asalnya dari China Cuma 4 ribu Sementara Toko orange ini Dia punya program Export Untuk teman-teman UKM Nah Toko yang masukin Kesini barangnya itu Cuma 4 ribu Program ekspor Yang dijalankan Sama Toko orange ini Yang daftar itu Lebih dari 100 ribu UKM Warisnya lebih banyak dong Lebih bisa Tapi secara agregat Barang yang masuk Disini Barang yang keluar Cuma segini Waktu itu loh ya Waktu itu Kan Kan gue pertanyaan besar Kok bisa Ini 100 ribu Berkali-kali lipat tokonya Gitu Yang join program itu Kenapa Mereka lebih Gede Masalahnya apa Kemampuan memproduksi Ini agak Teknikal Ketika ada program ekspor Seperti itu Berarti UKM Indonesia Harus membuka toko Dengan Bahasa mereka Misalnya gini Dia membedik Market Malaysia Berarti dia harus Buka toko Di Malaysia Toko online nya di Malaysia Beda dengan toko online Dia di Indonesia Gitu Walaupun dashboard nya sama Singapura pun demikian Gitu Nah gue teliti nih Kenapa sih Kok bisa perbeda gap nya Terlalu gede Rupanya Teman-teman UKM kita ini takut Takut minder Nanti kalau ada yang beli Ada yang nanya Nge-DM pakai bahasa Inggris Gue gak bisa Wah Sakit sih itu Gak bisa Inggris Biasanya ngomong gitu Ini real ya Gue nanya Iya Jadi akhirnya ya Sudahlah pak Kita udah oke kok Penjualan tiap hari Saya ngirim 100 Paket udah cukup lah Banyak yang seperti itu Gitu Akhirnya kan itu terbentur sama Mindset sendiri kan Mindset sendiri Bener Padahal kesempatannya dikasih Gue dulu pernah jualan di Ebay bro Nah Gue jual ke luar negeri Dan yang di Ebay itu Gak cuman orang Amerika doang kan Jadi kadang ada orang dari Eropa Yang mereka juga bukan bahasa utamanya Bahasa Inggris Inggris juga pas-pasan Tapi kan namanya orang dagang Tau lah Gue jual segini Bisa gak nawar harganya segini Oke deal Sudah mau kirim pakai apa Udah that's it Sebenernya gitu kan Lu gak perlu jadi seorang native Ya Ya lu bro Nah ini gue mesti ngomong lagi UMKM kita itu spektrumnya luas banget Gue pernah harus dibina bro Supaya Bahasa dagang nih begini Bahasa dagang nih begini Kalau lu dagang sama orang Chinese Ya lu harus tau lah Goban, Cepeceng Ya kan At least Biar lu juga gak ditipu-tipu amat Setuju Ya emang Bagus ya Tapi kondisinya begitu UKM kita itu spektrumnya luas banget bro Ada 64 juta Luas banget Gue pernah nemu UMKM ya Yang username dan password aja bingung Username dan password bingung Di sisi yang lain Gue pernah nemu UMKM yang betul-betul jago nih Digital marketingnya banyak juga Gitu Jadi ketika kita ngomong UMKM Kita mesti meng-cluster kan Sebetulnya Kita ngomong dari Di UMKM yang sisi sebelah mana Ini yang gue juga banyak ngobrol sama temen-temen Let's say sama influencer Atau sama Konsultan-konsultan bisnis Mereka selalu memandang Bahwa UKM ini sama aja Kasih ilmunya yang begini Gitu Gak bisa bro Gitu Kami akhirnya di Smesko Kita membuat programnya Kita sesuaikan niche market Setiap program Gitu Yang seperti ini berarti Dia perlunya seperti ini Yang perlu seperti ini Dia perlunya seperti ini Gak bisa satu program Kita pukul rata Untuk semuanya Gak bisa Ini spektrumnya terlalu luas Apalagi Sekarang ini Gue melihatnya Banyak Masih banyak temen-temen startup Yang punya produk Untuk ngebantu UKM lah Dari Dari back end Sampai hilir Eh tunggu bro Sebelum ke sana Startup tuh UMKM gak sih sebenarnya Kan sama-sama Baru ngerintis kan Startup aja kan artinya Perusahaan rintisan Tapi UMKM kan juga Sama-sama ngerintis Startup itu Apa karena ada unsur tagnya Ada unsur aplikasinya Jadinya dia dihitung Lu kalau nanya sama Anak-anak startup Pasti gak mau disebut UKM Gue mau disebut UKM Ini UKM Walaupun kita suka ngerosting startup Tapi ini UKM Nanti kan UKM ngerosting startup Biasanya sih Maka gak mau ya Karena kesannya Kesannya kalau UMKM itu udah kayak warung Kan toko kelontong Itu yang membuat gue juga berpikir Sebetulnya kata Ya singkatan UMKM itu udah saturated Harusnya kita ganti lah Misalnya kita ngobrol kayak gini Oh lu UKM ya Harusnya Kan beda Eh lu pebisnis ya Kan sama aja sebetulnya Bener-bener Mindset nih Lu pebisnis ya Gue bangun Bisnis nih Kalau lu UKM ya Kayak itu Disitu Terus Jadi ini masalah ini Masalah Persepsi dong ini Ya mungkin ya Ada disitu ya Ya tapi kan kategorinya Memang kan berdasarkan Tapi mikro kecil Iya sih Mana gak bisa apa-apa Jadi kalau dibilang startup itu UKM juga gak Ya Ya lihat omsetnya lah Dia punya omset Dia punya omset Malah banyak startup gak punya omset Iya kecil Bro-bro omset Orang ministro Kan kenyataan bro Mereka pun juga mengakui Kan yang gue publik udah keliatan Punya duit tapi gak punya omset Iya kan yang gue publik Bisa liat kan laporan keuangan Minus Berarti masih lebih mening UMKM dong Kalau gue bilang Ini masap yang berbeda Dua-duanya oke Dua-duanya bagus Antara UMKM dan startup Kalau UMKM ini Model Bisnis modelnya kan cash flow Iya kan Bikin modelnya cash flow Gue bahkan sampai bikin bantal bro Gue bikin bantal di kantor gue Bantal itu tertulis Happiness is positive cash flow Happiness is positive cash flow Iya kan Kalau temen-temen startup ini kan Agak sedikit berbeda Mereka kan Valuasi Sudah gak bisa bro Sudah gak bisa Susah Susah Tapi masih Iya tapi kan duitnya udah gak kayak dulu bro Dulu kan bunga 0% Dari itu Suku bunga Gitu ya Berarti mereka harus mulai nyari omset Berarti kan harus Mindsetnya harus positive cash flow Happiness is positive cash flow Wah itu kunci Udah gak bisa bro Ya harusnya begitu sih Jadi startup ya UKM juga mungkin ya Kalau dari sisi omset Karena sekarang Di kementerian kooperasi dan UKM itu ada Kedeputian Ada deputi kewirausahaan Di dalam deputi kewirausahaan ini Kita ngurusin startup juga Ada sekitar 2000 sampai 3000 startup Yang sudah masuk ke register Di temen-temen di Kemenkop Dan Kemarin Gue ke Jepang Gue ke Korea Kita melihat bagaimana caranya Temen-temen startup ini betul-betul di Bina Dan ini luar biasa Oh beda ya Beda ya sama di Indonesia Gue bilang sih Beda lah Beda Di sana Kayak di Korea Gue ke Lembaga namanya Tips Town Tips Town ini Satu jalan gitu Satu jalan Dia punya beberapa gedung Ada satu gedung yang Dibeli Dan dipakai oleh Tips Town Itu Dihibahin dari Hyundai Isinya startup semua Dari yang baru pemula Sampai startup yang sudah gede Ada satu unicorn juga disitu Tapi karyanya cuman dikit Gitu Delivery Obat-obatan Kalau gak salah salah satu unicorn Ada disitu juga Jadi Mereka betul-betul dibina Dari awal Dikasih tempat ya Dikasih ruang Untuk berkembang Termasuk dikasih inkubasinya Ini dan segala macem Nah ini kita sedang coba Kembangkan sih Di Indonesia Paling gak di SMESCO Paling gak di Kementerian Koperasi dan UKM Agar teman-teman startup ini Punya 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 ruang lah Untuk maju Dan Dan kalau bisa Jangan cuman dihilir Jadi Transformasi digital Di negara kita ini Kalau Kalau kami bilangnya gitu ya Pak Teten juga Selalu bilang bahwa Terlalu autopilot Terlalu dihilir Gitu Jadi e-commerce banyak Tempat jualannya banyak Gitu Kalau tempat jualannya banyak Yang nongol adalah Reseller Dropshipper Affiliator Affiliate Yang jualan Iya Yang kita kurang perhitungkan Sekali lagi Karena ini autopilot ya Private yang ngurusin ini Private Tapi kita Kurang ngurusin Produknya Hulu nya Yang pemproduksi Yang pemproduksi Yang pemproduksi Kalau di China Gue mesti ngomong Kalau di China Dua-duanya diurus ya Home industry Jadi industri betulan Dikasih mesin Dikasih ini Dan segala macam Jadi hulu dipegangin Produknya dilempar Punya Dia punya Tau bau Dia punya Alibaba Dia punya Aliexpress Ya kan Pindu duo TikTok dan segala macam Dia punya nih Buat menyalurkan Barang yang diproduksi Nah kita Itu terlalu banyak dihilir Banyak afiliator akhirnya Banyak afiliator Banyak orang yang jualan Tapi produknya gak Bisa jadi Yang punya barang Cuman satu Tapi yang reseller Bersama afiliator Yang jadi banyak Bisa jadi Padahal kan Kalau kita ngomongin Industrialisasi Kan ini yang harusnya Kita pegang Kalau kita mau jadi pusat Produksi Produksinya yang harus Kita kembangin Makanya startup Yang ada di Korea itu Gue melihatnya Gak cuman ngomongin Bagaimana cara aplikasi Menjualkan produk Aplikasi jualin Barang dan segala Gak bukan Tapi Betul-betul teknologi Gitu Waktu gue kesana itu Lihat ada Startup teknologi Yang ngembangin Pengganti buat ring jantung Pengganti ring jantung Oke Gitu Jadi Teknologi Betul-betul Teknologi Itu kan Dulu ya Gitu Gak cuman ngomongin Aplikasi di hilir Nah itu dibantu Tempatnya dikasih Bahkan Mereka punya tempat Di seo Startup hub itu Mereka punya tempat Kita bikin prototype Moldingnya Sampai jadi Itu dibantu pemerintah Menarik sih Menarik menurut gue Dan kita Kalau gue ngeliatnya Belum ada kita yang bisa Ngebantu sampai ke situ Sampai prototype Barang jadi Dan dikasih tau Disitu prototipe pertama Prototipe kedua Prototipe ketiga Ini juga Ini menarik nih Waktu Gue belum lama kan Diundang sama Grace Tyer Ke podcastnya dia ya Dia nanya sama gue juga Pertanyaan yang kurang lebih Yang lu bahasin Indonesia ini Bisa gak sih Misalnya contoh AI lah ya Indonesia jadi Pelaku AI Gue bilang Susah Paling yang bisa Ngembangin AI secara teknologi Bener bikin ya Lu bilang di hulunya Paling Amerika Udah pastilah Asia paling Di China Kita paling ujung-ujungnya Cuman jadi Penggunanya doang Kita bikin promnya aja Bikin promnya doang Atau paling jadi chatbot 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 doang Ya karena memang Tech company disini Memang masih Belum bisa menjadi Membuat suatu Inovasi yang This is the new thing Emang belum sampai ke sana Masyarakatnya Para pemainnya Juga memang Juga belum sampai ke sana Karena Ya tadi bro Yang balik lagi Untuk ya begitu Support pemerintah Of course Yang kedua Modalnya Itu Tadi lu bilang Bikin prototipe Kan belum tentu Bikin langsung jadi bro Iya Kemungkinan gagal Lu udah bikin Udah keluar duit gede Eh gak jadi Ya makanya Harus coba lagi Makanya dia bisa pitching Sebetulnya kan Dan government ada disitu juga Ada funding yang Disediakan sama pemerintah gitu Untuk Untuk beberapa tahap Pitchingnya Dan sebetulnya kan gak apa-apa juga bro Gitu Kebayangkan Let's say Berapa sih Unicorn kita ada berapa Berapa banyak dari unicorn kita Yang Produknya B2B Masuk ke supply chain Misalnya Teknologi ya Paten gitu Supply chain Industri besar Internasional Misalnya ada satu chip Yang dipakai untuk Misalnya ya Kan gak ada Kita semuanya berhubungan Dengan market Iya karena Tapi gimana ya Secara marketnya aja Masih belum bisa Mereka Settle Masih ada Kompetitor Masih kejar-kejaran Ya Susah sih Mau mokara kesitu Makanya Jangan ini juga Tapi gini bro Yang menarik tadi ya Berarti kan sebenarnya Secara Biarpun gue startup Atau Ya apapun namanya Tadi kan lu bilang Akses permodalan Tadi kan Even tanpa kolateral 300 juta pun 100 juta Ya 100 juta pun Masih bisa didapetin Masih bisa Masih bisa Baru banget lah ya Masih bisa Ya Kalau Kalau Di perbankan Perseratannya di perbankan Mereka agak rigid Ya kan Karena Ya kan mereka ada NPL Ya Dia aturnya sama UJK Perbankan kan salah satu Industri yang memang Apa ya Ketat Rules nya betul-betul Rule of the game nya Betul-betul Dipegang sama BI Ya kan Jadi Ada banyak hal Yang Yang mungkin Yang mungkin Membuat UKM Kok susah ya Makanya Tapi ada pembimbingan kan Dan Lagian Kalau misalnya Lu mindset Lu bisnisnya juga As a startup Biasanya kan startup kan juga Yang Para founder nya kan Juga bukan orang yang Ya kalau startup nyariin kan Visi bro Angel Visi Iya kan Tapi gini bro Kan lu gak harus cari ke visi juga kan Sebenernya kan Ya Lu bisa kelewat akses ini Yang penting kan duitnya Dapat modalnya itu Sekarang gini Kalau startup lu masuk Minjam ke perbankan Nah perbankan Mana laporan keuangan lu Masih valuasi Valuasi sih Ya iya sih Iya sih Ya makanya tinggalkan Valuasi lu Udahlah Udahlah Duit aja Di depan mata Nah lalu gini bro Nah ini yang Mungkin ditunggu Masuk ke TikTok shop Yang akhirnya TikTok shop dilarang lah ya Gak boleh jadi satu Dengan Aplikasi TikTok nya sendiri Kan kalau Yang gue baca di berita Ini kan katanya TikTok shop Quote unquote ya Mematikan UMKM nih Oke Katanya UMKM Jadi pada Kalah saing Dan kalau baca di berita Katanya pedagangan tanah abang Yang Ini nih Yang protes salah satunya Tapi Pertanyaan gue Seberapa signifikan gak sih Ini TikTok shop Terhadap UMKM Karena kan UMKM juga banyak Yang jualan di TikTok shop Banyak 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 Memang Banyak Terus kenapa TikTok shop Yang ditutup Karena sih kan bisa Ini lah Kerjasama lah Iya Gue mesti ngerangin dulu Konsep besarnya Bahwa kenapa Social media gak boleh Dijadikan satu sama e-commerce Palingnya untuk saat ini Selama ini Percakapan Di social media itu Menafigasi pembelian Jadi orang tuh ngomong Di social media Baru beli di E-commerce Nah artinya Ada traffic besar Dari social media ini Yang kemudian Dikonversi penjualannya Oleh e-commerce Dari traffic besar ini Ketika konversi penjualannya Terjadi Dia punya data Demo Kalau ini jadi satu ya Dia punya data demografi Dari Social media Kemudian dia punya Data konversi Yang data konversi ini Dia bisa duplikasi Kalau dia mau Kemudian dia bisa Bikin produk sendiri Dia bikin produk sendiri Dia punya kemampuan Untuk membuat produk sendiri Karena memang kan Dia tahu datanya Artinya Kalau Data demografi Lu tinggal Dimana Kemudian lu seringnya Beli apa Kan ketahuan Padahal Gitu Jadi satu traffic Yang kedua Kita ngomongin data Data itu bisa Dituplikasi Di agregat Yang pada akhirnya Membuat E-commerce Mempunyai kemampuan Untuk membuat produknya sendiri Kalau dia punya kemampuan Untuk membuat produknya sendiri Algoritmanya yang ketiga Algoritmanya bisa dimainin Oke Gitu Akhirnya Algoritmanya Bisa memihak ke produknya dia sendiri Ya pasti akan memihak ke produknya sendiri Ya kan Atau Jadi akan memihak ke produk yang terafiliasi Dengan yang dia punya Nah ketika tiga ini dikuasai Traffic Data Algoritma Yang terakhir Yang terjadi adalah monopoli Gak boleh dong monopoli Nah cuman konsep monopoli yang sekarang Itu berbeda dengan yang dulu Konsep monopoli ketika Jaman digital kayak gini Bahkan di Cina Dia punya antitrust guidelines Dibilang monopoli sekarang Bukan hanya bicara Mengenai dominasi di pasar Salah satu bentuk monopoli Itu adalah ketika Lu bisa mengendalikan pasar Kontrol pasarnya Kontrol pasarnya Dan ini Ini udah mulai keliatan Monopoli itu kan sebetulnya Jangan ditunggu sampai dia monopoli Begitu ada potensi untuk monopoli Ya udah kita cut dulu Kalau dia sudah terjadi monopoli Udah gede Ya Repot nanti Tapi berarti Memang Gini ya Secara tadi lu bilang TikTok shop Berarti ada create product sendiri Enggak Tapi potensi itu ke arah sana kan ada Potensi ke arah sana ada Karena gini Berarti kan karena ini Bentuknya social media Yang juga jualan Ya Yang juga ada tempat buat jualannya Tuh Berarti kalau misalnya sekarang Dia bikin aplikasinya di pisah Dari TikToknya sendiri TikTok shop aplikasi sendiri Itu gak apa-apa Gak apa-apa Kalau di pisah silahkan aja Tidak boleh dijadikan satu Walaupun Tetap konsepnya live Shopping Gak apa-apa Live streaming itu gak dilarang kok Promosi produk gak dilarang Gak dilarang Berarti kayak Ini kompetitor lainnya tuh Kayak yang lain-lain tuh Ada live shopping gitu Live streaming gitu Gak masalah Yang langsung check out-check out gitu Langsung gitu gak apa-apa Nah menurut gue ini dua hal yang berbeda Misalnya gini bro Lu liburan sama keluarga lu Ya kan Lu bikin video Lu postingnya dimana Di TikTok atau di Shopee Ya di TikTok lah Ya berarti dia social media Kan gitu aja udah Oke Iya kan Ya udah clearnya berarti izinnya adalah Izin untuk Social media Berarti ini masalahnya perizinannya Dia gak ada perizinan untuk Menjadi tempat untuk jualan Gak ada Ini juga masalah besar sebetulnya Berdasarkan informasi yang kami terima Ada kok beritanya dimana-mana Kalau Izin dari TikTok shop ini adalah Izin untuk KP3 Kantor perwakilan perdagangan asing Perwakilan perdagangan asing Berarti kantornya Kantornya aja sebetulnya Oficial kantor Dia buka disini gak ada Gak ada Artinya NIB PT ini Selama macam gak ada Gitu Jadi ini kantor perwakilan perdagangan asing Yang ada di Indonesia Dan itu tidak boleh bertransaksi Gak boleh transaksi Gitu Jadi banyak teman-teman yang mengira Kalau Permendak 31 2023 ini Itu dibuat untuk TikTok shop Sebetulnya enggak Ini dibuat untuk semua Oke Berarti kalau ada yang mau melakukan hal yang sama Kayak TikTok shop Juga pasti langsung Betul Dan pasalnya gak cuma itu Pasalnya misalnya ada yang ngatur juga Di dalamnya mengenai Barang impor Oke Barang impor Sekarang kalau lu lihat Di semua platform e-commerce Barang impor itu Susah dibedain ya Kecuali barang yang dikirim Dari luar negeri Gini bro Sorry kalau gue potongnya Gue pengen nanya Nih gue penasaran juga nih Gue misalnya nih Gue Gue mau mulai usaha sendiri Tapi gue gak punya kemampuan Untuk memproduksi Karena gue gak punya resource ya So Pilihan paling gampang gue adalah Gue mencari orang Atau siapapun Yang bisa Impor Gak harus impor Tapi maksudnya disini Mungkin konteks impor ya Jadi supplier buat gue Dan itu yang gue tau adalah Atau yang gue tau Harganya Lebih murah ya Yang gue tau ya Sepengetahuan gue Itu adalah impor dari China Apakah gue UMKM Hitungannya Gue UMKM Hitungannya Walaupun gue impor Barang dari China Iya lah Jadi lu penjual Gue penjual Gue UMKM Betul Tapi Ada tapi nya pas ini Ada tapi nya Ada tapi nya Kalau dulu Lu bisa Naro barang Yang lu jual Di e-commerce Manapun juga Tanpa ada keterangan Kalau sekarang gak bisa Untuk mencegah Barang impor Ilegal yang masuk Sekarang di setiap Toko yang jualan barang impor Harus disertakan Nomor importasinya Asal barangnya Harus dicantumkan Kalau gue reseller Atau Afiliator Harus dicantumkan Berarti gue harus nanya dong Sama yang ngasih gue Iya Yang gue ambil barang Supplier gue Iya Kalau disuppliernya Ada tanganku berapa Bisa jadi Ujung ke ujung Banget itu Kalau lu ditanya Kalau lu afiliator Lu gak tau Barang yang lu jual ini Legal atau enggak Kalau tiba-tiba Barang yang lu jual ini Barang ilegal Lu pernah ada men Oh iya sih Kan ini safe juga Kita bikin ekosistemnya Dari ekosistem yang aman Bahkan untuk Yang garda paling depan Afiliator misalnya Dia harus tau produk yang dipromosikannya Bener-bener aman atau enggak Bagus atau enggak Yang paling penting adalah Legal atau enggak Ini mulai kapan bro Berlakunya Permendak itu kan berlaku Dua minggu yang lalu ya Kalau disitu gue dilihat Gue liatnya Berlaku sejak diundangkan Jadi ketika di retangani Dia berlaku Tetapi dikasih Waktu sama Pak Mendak Kalau enggak salah satu minggu setelah diundangkan Oh berarti sekarang Kalau lu buka di marketplace Itu udah harus ada tuh Kalau itu barang impor Lu sudah ada itu Harusnya Harusnya sudah ada Makanya Yang mungkin Sedikit lebih sedikit ya Kayak minggu lalu Di Shopee misalnya Udah enggak ada lagi produk yang Cross border impor dari luar negeri Kan udah hilang tuh Yang dari luar negeri udah hilang Ya ini kan Ini kan niat baik yang bagus Yang kita juga harus appreciate Kemudian ketika TikTok menutup TikTok shopnya Misalnya Kita enggak tahu sementara atau enggak Nah itu juga menurut gue adalah langkah yang bagus Responnya bagus gitu loh Walaupun sebetulnya menurut gue Enggak perlu juga ditutup TikTok shopnya Tapi kan mereka merespon seperti itu Yang dipermasalahkan Tentas transaksinya Jadi Tidak boleh bertransaksi Di TikTok shop Harusnya kan begitu Karena dia gabung sama Social media Iya Gitu Cuman Apakah ini bisa menolong Pedagang di Tanah Abang bro Dengan TikTok shop Ditutup ya Iya Karena Gue baru baca berita kemarin Minta yang lain-lain ditutup juga Yang lain-lain ditutup juga Tuh gimana Semuanya tutup Ya Bukalapak itu berdiri tahun 2012 Tokopedia juga 2012 Lazada masuk ke Indonesia 2015 2015 itu pada saat Pedagang Tanah Abang itu Pedagang apa Baju-baju Muslimnya itu lagi Mare Soal Sundai Lagi-lagi kenceng-kenceng Jadi Menurut gue kalau permintaan Ditutup semua e-commerce Juga tidak relevan juga Gitu Menurut pendapat gue sih Apa yang ada di Tanah Abang ini It's the top of the iceberg lah Gitu Bahwa Ya Mungkin pasar Tanah Abang sekarang Menjadi lebih sepi Gitu kan Tapi kan Kita juga harus tahu juga Memang Teknologi kita gak bisa dibendung Ya kan Kita sudah mencoba Untuk memperlambat Karena kalau teknologi Gak kita moderasi Kan bahaya juga Kematian masal Kematian masal Kita jadi ketinggalan Mungkin ketinggalan Jadi Perbaikan memang harus Harus dilakukan Di sana dan disinilah Nah Permendak ini Salah satu Salah satu upaya kita Yang penting kita proteksi dulu Kita proteksi dulu nih Bahwa produk yang masuknya Harus melalui proses importasi Yang benar Jadi gak ada lagi produk Yang sangat murah Misalnya masuk Gak boleh Kemudian Harus Ijin-izinnya semuanya Harus ada Karena Kalau kita hitung Sebetulnya Kalau produk itu Betul-betul diimpor Secara benar Harganya gak mungkin segitu Harganya gak mungkin segitu Gak akan ada price dumping Dan gue udah nanya Ke UKM Bro Kalau 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 Sama produk dari China Bersaing berani gak? Secara kualitas Bersaing berani gak? Berani pak Berani pak Bersaing sama kualitas Kita berani Tapi jangan Price dumping Jangan pakai predatory pricing Berani pak bersaing Jadi Kita 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 proteksi dulu bro Gitu Nah mudah-mudahan Hasil proteksi ini Kan berarti produk dari luar Semakin ketat Semakin Diperketat proses importasinya Produknya menjadi Semakin jelas Gue itu yang agak emosi bro Kemarin tuh Ketika gue lihat ada yang Ada yang seller TikTok gitu ya Dia Dia Live streaming Produk kosmetik Dan dia bilang gini Oke ya teman-teman Ini produk kosmetik saya Ini Originally Dari China Dan dari Thailand Ditulis kan Dan ini punya izin edar Di negaranya Berarti di negara sana Di negaranya Emosi gue bro Gue bilang gini Eh kalau anak gue Beli produk ini bro Berarti ini seller Kemudian ini platform Gak peduli sama kesehatan Anak gue Iya Gak segini Masa depan bangsa kita Kalau gue ya Memang Negara kita Ada aturannya Do Ada aturannya Gak bisa kayak gitu Iya sih Tapi emang murah banget sih bro Gue pernah lihat Kaos cuman 2.000 Wah ini 2.000 kan Ngoceng cuy Kaos 2.000 Kaos kayak begini Kaos partai aja Mungkin lebih mahal Kaos partai yang adem itu Ini 2.000 gila Gimana coba bro Kayak gitu Kaos cuman 2.000 Iya kan Ya tapi Tapi ini Ini Gue kemarin ngeliat Prof Renat Kasali ya Sama Pak Yongki Dia podcast juga gitu Dan dia cerita Ada hal bagus disitu Karena Pak Yongki ini Orang AC Nielsen Dia bilang Gini Bahwa Gelombang Pertama ya Disrupsi digital itu Itu Memukul Elektronik Memukul elektronik Makanya gelodok Sepi Iya sih Bener Gelodok Mangga 2 sih Gelodok Mangga 2 sepi Dan Pak Yongki ini tau Karena dia Dewan pengarahnya Hipindul Kalau gak salah Asosiasi Retail yang nyewa Di Mall-mall Dan Transaksi Online kita itu Sebetulnya masih 6% Masih kecil Belum Dibandingkan dengan Transaksi retail Yang sedemikian Ini tahun berapa nih Ini kemarin Tahun ini lah Cuman 6% Transaksi Artinya Ya potensinya masih gede Tapi dibandingkan Dengan retail offline Yang Pakai jaringan Sampai ke kampung-kampung Toko klontong Dan segala macam Itu masih kecil Nah Temen-temen Peritil Lama Itu tau persis Bahwa ketika Lu ngejual barang Yang sangat murah Itu yang beli Pedagang juga Jadi sebetulnya B2B Ya gue pernah Dengar tuh ya Kalau misalnya Di Jakarta ya Handphone Udah Second nih Dijual Petangan Itu diambil Orang-orang Ditinggal di Luar Pulau Jawa Dijual lagi Nah Karena murah Jadi Ketika lu jual barang murah Yang ada yang beli adalah Pedagang Karena akan dijual lagi Makanya temen-temen Peritil Offline ini Selalu bilang Ini salah Platform-platform online itu Kalau ngasih diskon Yang sedemikian Gede Susi Yang sedemikian Yang beli adalah Pedagang juga Pedagang Pedagang lagi Makanya yang kena Itu mal-mal yang B2B ITC Apa IBC Yang gitu-gitu Trade Center Tamcit Yang dulu tuh Mereka konsepnya Ini kan Pusat grosir kan Itu yang kena Nextnya Ya kan Elektronik Udah Kemudian Fashions Nextnya katanya Kosmetik Nextnya kosmetik Hati-hati Tapi gini sih Gue Gue juga ngomong Berapa kali ya Kan kita sering Lihat ya Ada Masih ada aja Pusat perbelanjaan Atau mal yang rame Tapi ada aja yang Sepi Kayak contoh tanah abang Ini sih Gue Opini bodo gue aja ya Kalau yang gue liat Sebenernya Kenapa masih ada yang rame Karena yang rame itu Konsepnya tuh Udah berubah Jadi tempat komunal bro Bukan lagi jadi tempat Transaksi doang Nah ini kan Yang gak terjadi di Tanah abang ITC dan yang lain-lain Karena Tempat mereka memang Lu buat Jual beli aja Transaksi Ya kali Gue ke pasar tanah abang Gue buat nongkrong-nongkrong Bawa anak lu Atau meeting you Meeting you dimana Di ini lantai Food courtnya Tanah abang Food court Tanah abang Kan di lantainya atas banget Pasti gue males Kesana Bener Jadi traffic mereka Jadi makin lama Ya makin turun Dato sendiri Tanah abang kan Macet Mau markir Gak susah Ya gitu Betul Betul analisa lo Karena Mall-mall kan masih rame Apalagi mall-mall yang High end ya High end dan Memang mereka Banyak tempat orang buat Nongkrong-nongkrong Rame Itu tuh yang Nah sekarang kan Kalau menurut gue sih gimana Tanah abang ke depan Dia mesti ngeliat marketnya Seperti apa Kasih fasilitas market Ada business lounge misalnya Ya kan Tapi harus berubah dong Mereka secara pengelolanya Iya Iya sih menurut gue sih Harus Harus ada improvement lah Paling gak Gitu Jadi win-win lah Gak cuma nyalain marketnya Kalau ditutup semuanya kan Tidak mungkin juga Tapi Di sisi kita sendiri juga Harus Ini Harus Harus bergerak juga lah Orang zaman kan juga Maju ya Karena kan tempat Pusat perbelanjaan Itu kan yang penting adalah Gimana caranya Orang datang ke sana kan Traffic gitu Yang pertama Iya kan Yang kedua gimana beli Gimana beli kan Iya Nah ini yang gue liat Yang terjadi di blok M Plaza nih Blok M Plaza tuh Hampir mati loh dulu loh Tapi semenjak mereka Connect sama stasiun MRT Rame kan Gitu ya Iya Karena Sekarang rame lagi Rame lagi sekarang Dan udah gitu yang gue liat Mereka memang Tenan-tenan makanan Emang jadi lebih banyak Nah makanan Kuncinya dimakan Iya makanan dan minuman Jadi lebih banyak Walaupun secara Ini ya secara Ya bentuk mallnya Gedungnya yaudahlah Kayak gitu aja Nggak berubah yang gimana-gimana Betul Dan jangan salah bro Kalau dulu Mall Itu heavy nya adalah Produk impor Sekarang yang dicari Justus produk lokal Jadi Lokal ini kita sedang Sangat berjaya sebetulnya Selesai pandemi Kosmetik lokal Skincare lokal Sepatu lokal Berapa banyak itu teman-teman Yang punya brand sepatu 3 menit 4 menit 3 detik Terus apa lagi Bahkan sampai artis lokal Artis ini konteksnya apa nih Si Laun Seven tuh Artis lokal Jadi semua yang serba lokal ini Sekarang lagi betul-betul naik down Terutama selesai pandemi Karena apa Narasinya bisa dibawa Sebetulnya Kalau lu beli produk lokal tuh Bangga gitu Lu punya narasi Kemudian lu Portrait gitu ya Dia ada ceritanya gitu Iya Gitu Beda kayak beli produk sepatu Biasa yang Luar negeri misalnya Ya udah beli aja Selesai gitu Bahkan terkadang lu berusaha Orang gak tau Kalau lu punya sepatu baru Tapi kalau lokal enggak Dia biasanya Punya narasi dulu Wih gue sepatu lokal ini bagus Segala macem Nah ini lagi naik down Nah ini salah satu juga Yang membuat Kemarin Apa ya Gue agak gondok juga Karena ketika semuanya Lagi naik down Diajar produk impor Gitu Dan Dan memang terjadi Artinya ketika Teman-teman ini lagi naik down Skincare misalnya Lagi naik down Betul Kemudian Produk impor mulai masuk nih Januari 22 Ini tahun lalu Ya sekarang hilang Produk lokalnya Lima penjualan terbesar Kemarin terakhir kali ya Empat Empat Empatnya produk Produk impor Skincare ya Padahal skincare kita lagi naik down Wih Keren-keren ya Orang beli skincare Kayak ini loh Kayak beli kacang goreng Gue Gue kemarin Datang ke Eventnya siapa Female Daily Oh iya Kemarin Gila itu yang Jualan skincare Sampai mengantri-ngantri Dan itu JCC itu Full manusia semua Iya Gila loh Lagi-lagi inilah Skincare Karena mungkin Perpindahannya dulu Kalau dulu kan Skincare kan mahal-mahal Mungkin ya Gue kan gak pake skincare Gak selalu ya Harus pake bro Biar awet muda bro Serius Ternyata itu mempengaruhi bro Oh gitu ya Gue kalo liat nonton film Jaman dulu Anak-anak SMA itu kan Tampangnya udah Kayak tua-tua ya Ya namanya Jaman dulu bro Ya tapi sekarang Anak SMA sekarang Tampangnya gak kayak Tahun Lapan puluhan bro Mereka jauh lebih ini Karena skincare Karena skincare bro Skincare itu menolong Serius skincare itu menolong Cowok juga harus pake Iya 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 Biar tampak muda Gue punya kok Beberapa temen ya Yang punya produk skincare Nyasarnya cowok Memang karena cowok Emang sekarang juga Metro seksual Ya lebih peduli Lebih peduli Lebih peduli Lebih peduli Itu adalah kunci Skincare ya Makanya gue gondok banget Pas Tau skincare lokal kita Diantep produk impor Eh tapi gini bro Misalnya gini Gue Adalah Bisnis Gue kayak tadi ya Skincare ya Tapi gue gak bisa Produksi disini Gue kan gak tau Atau gue gak Namun resource ya Tapi misalnya let's say Gue mencari Sampai keluar ke China Biar oke deh Gue mau ini bikinin Tapi gue bikinin Namanya jadi lokal Gue impor kesini Itu boleh Gak masalah Ya boleh gak ada masalah Lebih bagus Produksi di Indonesia aja Oh gitu Udah banyak kok Perusahaan makhlun Banyak Rata-rata Teman-teman kita ini Gak tau Gimana ya Gamenya ketika Digitalisasi ini masuk Gue punya temen Di Lombok Dia punya produk skincare Kerewannya ada Udah ribuan Seribuan sekian lah Produknya dia gak bikin Di Lombok Dia produknya bikin Di Tangerang Gitu Kemudian setelah produknya Jadi yang ratusan ribu itu Gak dibawa ke Lombok juga Ditaruh dimana Ditaruh di Kemayoran Dia sewa gudang Oke Kemarin Karyawannya Ada di Lombok CSnya banyak disana Ketika terjadi penjualan Kan orang Pakai WL kan Orang kan masih seneng Kayak gitu kemarin-kemarin Produknya dikirim Dari Kemayoran Lebih enteng Dikirim kemana-mananya Ya karena dari Jakarta Betul Jadi produknya Dia gak pernah sampai ke Lombok juga Artinya Digitalisasi ini Memungkinkan kita Untuk memproduksi Barang dimana pun Juga yang kita mau Dan kita bisa memilih tempat Dimana barang itu Akan dikirim ke seluruh Indonesia Yang paling murah Karena kan kita Negara kita luas Luang kos logistik Kita kan mahal Gitu Jadi kita bisa milih Misalnya Gue gak Gue Kalau dulu kan orang Mau bikin kosmet Kan dipikirnya Gimana caranya Gue punya sodara dokter Misalnya Gue punya formulanya Tapi gak tau Cara bikinnya dimana Kan berarti ada gap disitu Sementara temen gue Bisa jualannya Tapi gak tau Cara bikin produknya Kan ada Gap Disitu Jadi Seharusnya sih Seharusnya ya Dengan kondisi yang sekarang Banyak perusahaan maklun Di Indonesia Bahkan F&B ada Clothing ada Sepatu juga ada Skincare Minuman kesehatan Herbal Itu banyak banget Itu bisa munculkan Banyak opportunity Yang selama ini temen-temen Gak pernah Kepikiran MOQ nya juga sekarang Rendah-rendah Lu punya duit 8 juta Bisa dapet kosmetik 200 SKU Gitu Jadi Berbisnis itu Sebetulnya sekarang Udah makin gampang Di kita men Dan lu apa Ada Indonesia Digital Meetup ya Kemarin Iya kemarin Ini sampai sekarang Masih gak sih Narasinya kita bawa terus Masih bawa terus Karena Indonesia Digital Meetup ini Kemarin ini Kita pake Edisi khusus Jadi Indonesia Digital Meetup Edisi khusus Festival Wirausaha Mudah 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 Bukan mudah ya Betul Kita ingin nunjukin ekosistem Ekosistem Kewirausahaan Yang sudah sangat mudah Ini ke temen-temen Sekarang berbisnis itu Gak susah Kok bisnis itu Gampang Gak kayak dulu Kayak dulu ya Gitu lah Orang mau bikin Skincare kan Bingung Gue bikinnya dimana ya Numbuk dulu Cari ini nya dulu Cari Sekarang gak perlu Dateng ke perusahaan Makhlun Nego disitu Formula nya dia bisa kasih Ijin Bepom Halal Dan segala macam Sudah ada disitu Di designin Itu kemasannya Gitu Berarti sampai sekarang Kalau misalnya ada yang mau Bikin usaha Let's say Skincare kayak gitu Itu dateng ke Smesko Bisa Nanti kita bisa bantu Konekin ke temen-temen Yang memang punya pabrik Makhlun tuh Skincare Skincare Herbal Cosmetic ya Kemudian FNB FNB kita punya yang Di Smesko kita punya Sky It Ini asik bro Karena 60% UKM kita itu Usahanya FNB Di seluruh Indonesia Permasalahan usaha FNB itu Cuman satu Yang packaging ya Expired date Cycle Barangnya ya Cycle barangnya Kada luarsanya Lu bisa ngakalin Kada luarsa Pakai frozen Ya kan Tapi kan itu Effort lagi Karena ngirimnya Mesti frozen Nah di Smesko Kita punya Kita kerjasama Sama startup Namanya Sky It Ini bisa Self-life produknya Itu bisa sampai 12 bulan Jadi produknya Bisa dimakan Setahun kemudian Jadi gue pernah makan Pepes ikan mas Yang dibikin 6 bulan yang lalu Masih enak tuh Enak lah Gue pernah makan Ayam goreng Nasi goreng cakalang Yang dibikin 7 bulan yang lalu Lu kebayang Ini Ini ayam cabai hijau Yang bisa dimakan Setahun ke depan Ini berarti Dia bisa keliling dunia 4 kali Dan masih bisa dimakan Artinya Memasarkan Produk ini Jadi unlimited Tadinya kan Ayam cabai hijau Dibikin Di frozen Cuman bisa 2 minggu Lu gimana caranya Mau kirim ini ke Gabon Misalnya Atau ke Nigeria Kan gak bisa Kelihatan negara lu Gabon Sekarang bisa U.S. U.S. juga jauh U.S. lebih jauh lagi Gabon Sekarang bisa Bayangin Terakhir kita bikin Soto Betawi Kita pakai teknologi Retort Soto Betawi Sampai sekuah-kuahnya Itu bisa dimakan Setahun kemudian Ini kan Problem solving Alas mesko lah Untuk membantu Teman-teman UKM Terutama UKM kulineri FNB Ya berarti sebenarnya Ini ya Balik lagi Ada yang Bisa bantu Khususnya di Smesko ya Di tempat lu nih Bukannya gak bisa Tapi Gak tau ya bro Mungkin karena informasinya Kurang kali bro Atau gimana Karena UKMnya kebanyakan Ya itu juga Itu juga Ya itu juga sih Teman-teman maksud gue Harusnya kan Gego aja Gue juga baru tau Informasi ini dari lu Iya Gak ada yang Beritain Udah sih Iya tapi mungkin Mungkin lu bukan UKM Jadi Targetnya gak kena UKM bro Gue berita belakangan Lagi bahas tentang Ice Cold soalnya Jadi bersalah kan Itu dulu yang dibahas Mana sih bapaknya Tampil kemana-mana Pusing gue Kalau denger dia ngomong Lihat mukanya Karni Ilyas Ada Sampai bingung Gue sebagai orang Yang juga profesi Kurang lebih sama Kayak sama Pak Karni Ilyas Gue sih Gue salut sama dia Usaha nahan mukanya Dan berusaha Untuk mendengarkan Dan memahami Narasumber lu Ngomong apa Itu gak gampang Mereka jangan bilang Bikin podcast Jadi host Gampang Kira-kira Ngomong-ngomong Susah Gue pengen punya podcast Nanti gak berani-berani Susah Gue salut Untuk dengarkan Ngomongan Gue yang jadi Gue yang dengerin Videonya aja Gue berusaha Untuk memahami Dia ngomong apa Tapi keterima Masuk ke Ke alam lu Atau gak Ketolak juga Yang gue inget Cuman dia Ini aja Dia kalo mancing Di Jakarta Udah paling top Edi Cacing Itu yang paling gue inget Selebihnya Gue gak terlalu Oh sama yang nembrak Yang nembrak tuh lucu banget Ya buat anyway bro Thank you ya Daripada kita bahas Itu Kemana-kemana Itu rananya Klos do door lah Itu om dat lagi bahas Thank you banget bro Buat ngomong-ngomong Akhirnya gini kan Soalnya kan Kalo di berita Atau dimanapun Kan kita Jadinya banyak Asumsi-asumsi Yang mungkin Gak tau juga Point of view nya gimana Ya tapi kan Kalo dengan Bertanya dari lu nih Dari sisi Yang memang Membantu Mengembangkan UMKM Gue mendapatkan Inilah ya Mendapatkan penjelasan Dari lu Tentang apa sih Masalah UMKM UMKM sendiri itu Apa aja Gue juga Gue juga baru tau Ternyata memang Ada ini Ada pengertian-pengertiannya juga Dan juga masalah-masalah Yang ada Dan juga sebenarnya Kesempatan-kesempatannya ada Juga sebenarnya Udah dibuka lebar ya Bukan yang enggak loh ya Dibuka lebar Dan banyak inovasi sekarang Banyak inovasi Karena kalo dari sisi pemerintah Kan anggaran Untuk membantu UMKM ini Tersebar di semua Kementerian Jadi semua kementerian Pasti akan membantu Gak cuma kementerian Kooperasi dan UMKM Dan banyak inovasi kok sekarang Gak seperti dulu lah Karena UMKM ini kan Narasi yang luar biasa Bagus Iya, iya, iya Betul, betul, betul Oke bro Thank you Sukses buat Smesko Dan juga inilah ya Apa yang lu kerjakan Membuat membantu UMKM Karena yang penting tuh Sebenarnya UMKM adalah Bagaimana caranya Mereka tuh bisa scale up sih Itu menurut gue yang Mandiri sih Sebetulnya Iya Karena jangan Udah 20 tahun Bisnisnya ya masih Mikro-mikro juga Iya Gue sih jujur Kasian Lihat saya jadinya Itu juga At least masuk ke level Enterprise gitu Nah itu kan sebenarnya Harusnya bisa bro Bisa Harusnya bisa Kesempatannya ada Marketnya ada Market itu sangat luas Kalau gak diambil sama UMKM Ya diambil orang lain Iya Karena kan enterprise-enterprise Yang ada di Indonesia Awalnya juga UMKM Iya Awalnya UMKM 60 tahun yang lalu Iya Beneran Eh Bambi Gajamada Itu kan dulu Awalnya gerobakan Oh iya iya Gila lu Mesti gerobak Sekarang ada dimana-mana Bener-bener Oke gue close dulu Untuk Merse Room episode kali ini Gue Andri dan Wintor Dari Smesco Kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye